Bismillahirrohmanirrohim Pembelajaran 5 dan 6 Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengulang kembali dan belajar kembali mengenai fungsi organ pencernaan pada manusia serta alat musik tradisional Sudah siap belajar? Jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya Nah anak-anak, di tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 ini, kalian masih ingatkan dengan apa saja organ pencernaan pada manusia? Ada yang masih ingat apa saja? Nah disitu usada tampilkan masih kosong ternyata Nah anak-anak, sistem pencernaan manusia Masih ingatkah kamu mengenai sistem pencernaan pada manusia? Organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia Nah kalian disitu sudah melihat ada tanda biru Nah kira-kira diisi dengan apa saja ya Kita mulai dari yang pertama yaitu mulut Dari mulut, kekerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus Nah dari enam organ pencernaan pada manusia ini ternyata memiliki fungsi masing-masing Yang pertama Nah kita mulai dari organ yang pertama dan seterusnya ya Yang pertama yaitu mulut Mulut berfungsi memasukkan makanan Serta makanan dihancurkan di dalam mulut Menggunakan gigi dengan dibantu air liur Nah yang pertama ini ya tahapan untuk pertama Yang kedua kerongkongan Kerongkongan berfungsi makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan Masuk ke dalam lambung Jadi kerongkongan itu adalah Dia makanan yang sudah halus itu didorong melewati kerongkongan Nah serta berikutnya Lambung Nah di urutan yang ketiga Organ yang ketiga yaitu lambung Berfungsi di dalam lambung Makanan dicerna menjadi bentuk sederhana Dengan bantuan enzim pepsin Nah anak-anak di lambung ini Jadi dari mulut turun ke kerongkongan Kemudian dilanjutkan lagi ke lambung Nah setelah dari lambung Ternyata berjalan lagi yaitu ke usus halus Nah yang ustada berikan tanda panah disitu Di usus halus ini Makanan yang telah halus Kemudian masuk ke dalam usus halus Untuk diserap sari-sarinya Jadi di dalam usus halus ini Proses penyerapan sari-sari makanan Oke next berikutnya Nah tahap selanjutnya yang kelima yaitu usus besar Nah ternyata disitu ya usus besar ya Nah usus besar ini berfungsi Sisa-sisa penyerapan dari usus halus Kemudian masuk ke dalam usus besar Untuk diserap airnya Dan dibuang zat-zat sisanya Sisa-sisa makanan juga mengalami pembusukan Oleh bakteri E. coli Yang hidup di dalam usus besar Nah ini ya yang namanya usus besar ya Nah ini dia Jadi disini itu diserap airnya Kemudian yang terakhir yaitu anus Anus berfungsi Sisa pencernaan dari usus besar Dikeluarkan melalui anus Bahan padat hasil pembusukan Dikeluarkan sebagai tinja Kemudian gas yang dikeluarkan Berupa kentut Nah siapa disini yang suka kentut nih Nah oke Baik anak-anak itu tadi ya Coba kita ulangi bersama-sama Sistem urutan sistem pencernaan Pada manusia Yang pertama yaitu mulut Kedua kerongkongan Yang ketiga yaitu lambung Yang keempat usus halus Yang kelima usus besar Dan yang keenam adalah anus Nah Itu tadi kita belajar mengenai Sistem pencernaan pada manusia Masih ingatkah kamu Dengan alat musik tradisional Yang ada di bawah ini Nah Yang pertama Nah ini adalah kecapi Kecapi ini cara memainkannya Dengan cara dipetik Karena disini terdapat senar-senar Nah kecapi ini berasal dari Jawa Barat Tepatnya di Pasundan Nah ini dari Jawa Barat ya Kemudian yang kedua Sasando Jadi bentuknya seperti ini Seperti setengah lingkaran ya Nah Sama dengan kecapi Cara bermainnya Cara memainkannya Yaitu dengan cara dipetik Sasando Berasal dari Nusa Tenggara Timur Atau disingkat dengan NTT Nah berikutnya Yang ketiga alat musik apa ya Kira-kira Jeng-jeng-jeng Nah Yang ketiga adalah Angklung Nah kalian Pernah melihat ini Alat musik ini ada di sekolah ya Angklung ini berasal dari Jawa Barat Nah ternyata Angklung itu dari Jawa Barat Dari Sunda Kemudian cara memainkannya Dengan cara digoyangkan Kemudian yang keempat Yaitu Kolintang Kolintang Cara memainkannya Dengan cara dipukul Nah seperti contoh ini Nah kolintang ini Berasal dari Sulawesi Utara Tepatnya di daerah Minahasa Sulawesi Utara Biasa kita singkat dengan Sulut Nah anak-anak Itu tadi alat musik tradisional Yang sering muncul ya Yang sering muncul pada Pembahasan tematik kita Kali ini Nah anak-anak Itu tadi penjelasan dari Ustazah Mengenai sistem pencernaan pada Manusia Serta alat musik Tradisional dan Asalnya Oke Nah Pesan Ustazah Don't forget To pray on time Don't forget To read Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget To study hard And be careful Baik anak-anak Itu tadi penjelasan dari Ustazah Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya Jika ada yang kurang berkenan Dan Jangan lupa Selalu Belajar di rumah Nah Baik anak-anak Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!